Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid 7. Adapun Tio Tayung dan Laliato yang masuk dari pintu istana itu, begitu masuk, mereka lantas berpisah dan berjanji akan bertemu di loteng tingkat ke-8 guna sekalian berkumpul dengan huyajib. Waktu itu Laliato telah menukar pakaian dengan jubah kuning, karena ia sering masuk ke dalam istana, jadi mengetahui betul jalan yang terdapat di situ, sehingga sambil berlanggang lengkuk menyamar sebagai lama dari agama kuning terus masuk ke dalam istana. Setingkat demi setingkat dilalui dengan mudahnya tanpa ada orang yang mencurigai dirinya. Ketika ia sampai di tingkat yang ke-5, di situ tampak terang-benderang dan berkumpul banyak orang. Laliato segera bersembunyi di sebuah sudut dan memikirkan kero untuk terus naik sampai ke tingkat yang ke-8. Mendadak di belakangnya terdengar langkah kaki, Laliato tidak mau memukul rumput mengejutkan ular ketika ia menengadah di sebuah liang pengelari tergantung sebuah lampu. Besar yang terbuat dari kaca yang agak tebal, ia tahu bahwa lampu itu hanya digunakan pada hari-hari yang tertentu, dengan demikian jarang dipakai. Maka ia segera membentangkan ginkang melompat dan bersembunyi di dalam lampu. Di sebelah kemudian terdengar ada seorang berkata, hari ini Kieto Ako telah dimaki habis-habisan oleh Ongyo. Mereka kini tengah berapat dengan lama besar, bila tidak ada hadiah, memerlukan ketajaman lidah. Sungguh tidak dinyana bahwa kamu dari pihak Eng Seng Piau Kie begitu tidak berguna, sehingga jatuh di tangan Kuan Siliuan, yang berkata demikian adalah seorang Huo Sio, ia adalah seorang bayang kari kelas 1, yang juga menjadi saudara seperguruan dari Kie Pak Nian. Mereka adalah sama-sama murid murtad dari cabang Siaulim. Gelar Huo Sio itu adalah Goan Kong Hao Osiang. Masih ada lagi Chang Ba Kelian dan tiga orang lainnya, mereka bukan saja berjumlah banyak, tapi rata-rata mereka berkepandayan tinggi. Kemudian dia ditambah pula dengan datangnya Tian Oukie Hiap Laliato dan Eng Siai Goan, mana dapat kami melawan mereka yang berkata Demikiyari ternyata adalah salah seorang dari Eng Siaw Piau Kie. Bagaimana dengan Chang Ba Kon demikian terdengar Siam Wie Beng berkata, yang coba mengalihkan pembicaraan. Yang pasti kami takkan melepaskannya. Dia adalah salah seorang yang mencegat rombongan Piau itu, maka itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, kata Goan Kong Huo Sio sambil tertawa mengejek. Bila aku bertemu lagi dengan orang-orang yang pernah mencegat Piau, maka akanku hantar mereka terdengarku Piau menimbrung. Setelah terjadi peristiwa di Siam Ki Tiam dan di Kotsan, apakah engkau masih mempunyai muka untuk jadi orang E.J. Goan Kong Huo Sio? Mendengar perkataan itu, tanpa terasa wajah si orang Shiku berubah menjadi merah, ia segera bungkem. Dalam pada itu Ang Hoat telah berkata, sudahlah, kita tidak usah ribut. Baru saja si orang Shikang berkata sampai di situ, mendadak di luar terdengar orang tertawa aneh, berbareng dengan itu terdengar ejekan orang, memang kalian semuanya gentong nasi, yang kerjanya selalu menyombongkan diri saja, sedang melakukannya tidak mampu. Di bawah penerangan lampu, terlihat ada sebuah bayangan yang berkelebat, orang yang baru datang itu ternyata adalah Kim Goan Tiaw atau si Raja Wali bermata Mas Tio Tayung. Mari kita menangkap penjahat, teriak dua orang Siewie dengan suara yang hampir berbareng. Kemudian mereka menerjang Tayung. Melihat terkaman itu, Tayung lantas memperdengarkan tertawa dingin, kemudian mengibaskan sepasang tangannya, berbareng mana terlihat kedua Siewie itu terpental sampai semet terlebih. Hanya sebegitu saja kah kepandaian Siewie dari keraton ejek Tayung? Siapa kau? Aku selamanya tidak mau membunuh kurcaci yang tak bernama, bentak Goan Kong dengan marahnya sambil mencabut sepasang golok. Goan Kong Ho Siew, Chai Hei E adalah Kim Goan Tiaw, walaupun aku menginsyafi bahwa kepandaianku masih sangat rendah, tapi aku hendak minta pengajaran dari kamu, para Siewie, Elo Oya. Kim Goan Tiaw, hari ini aku hendak membuat kau tahu kelihayan kami teriak Goan Kong Ho Siew. Sehabis berteriak begitu, ia segera menerjang Tayung. Si orang Siew Tiaw segera mencabut pedangnya, baru saja hendak menangkis serangan itu, mendadak dari atas melompat turun seorang lama berjubah kuning yang begitu turun terus mengarahkan pedang panjangnya ke arah Golok Goan Kong Ho Siew, yang dia akhiri kedua pihak harus mundur sampai semet terlebih. Dalam pada itu lama itu telah menanggalkan pakaiannya, sehingga kini nampak ia memakai jubah merah dan segera membentak, Aku adalah Laliatau, salah seorang pencegat di Jie Goat San dulu, siapa yang mau maju? Laliatau, sungguh besarnya limus sehingga berani mencegat barang antaran kerajaan. Jaga bentak Goan Ho Siew yang rupanya tak mau kalah. Sehabis mementak demikian, ia segera menerjang diri Laliatau. Laliatau tidak berani memandang ringan lawannya, siapa cepat-cepat mengegos ke samping, kemudian balas menyerang. Dengan demikian di antara kedua orang itu terjadi suatu perang tanding yang seru. Kala itu Tan Chia Yan sambil menggenggam sepotong Kim Leong Jiao, sepotong lagi masih tertinggal di Jie Goat San, terus menerjang ke diri Tayung. Sehingga di dalam ruang itu terjadi suatu pertempuran dasyat yang dilakukan oleh dua pasang orang, mereka saling berusaha untuk membunuh lawan masing-masing. Di dalam waktu singkat, lima sampai enam jurus telah dilalui. Tan Chia Yan setelah bertempur enam puluh jurus, mendadak kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang, maklum ia baru sembuh dari lukanya, maka cepat-cepat ia berteriak, kemari siem Jie Goat. Pada saat itu Kim Goan Tiao telah menggunakan tipu hangcian lokoa atau gulungan angin membuat rontok daun, nampaknya tak lama lagi jiwa Chia Yan melayang di bawah pedang Tayung. Sambil mengiakan, Wia Beng segera menceburkan diri ke dalam medan pertempuran dan langsung mengarahkan poan keampitnya ke jalan darah Pai Chin Hiatnya Tayung. Kemudian terdengar suara traang, berbareng dengan itu dari atas melompat turun sebuah bayangan orang yang begitu turun lantas membentak, halus suara bentakan itu, tak malu dua orang mengerubuti seorang orang itu ternyata adalah Chiam Giyok Lan. Ia disuruh Hwia Jit untuk mencari si Yeho di loteng sebelah bawah. Kim Leong Sin Jieo, aku tak mau membunuhmu, lekas pergi bentak Tayung kemudian. Tan Chie Yan setelah menderita kekalahan, kini datang lagi kekalahan baru, maka ia merasa sangat malu, maka Ahim Ya dengan suara kerasia berkata, Siam Giyoko, mulai dari saat ini aku serahkan pimpinan Eng Seng Piau Kie kepadamu. Sehabis berkata demikian, Chie Yan segera turun ke bawah loteng dan di lain saat tubuhnya telah lenyap dari pandangan orang banyak. Perbuatan Chie Yan itu bukan jadi membuat orang-orang dari Eng Seng Piau Kie jadi terperanjat, tapi juga berada di luar dugaan para Siam Wie. Siam Wie Beng yang hendak mendapat pahala, segera meneriaki kawannya, saudara-saudara dari Piau Kie, inilah saatnya untuk kita mendirikan jasa. Ang Hoat, Ku Piau dan lain-lainnya ketika mendengar perkataan jasa, hati mereka jadi tergerak, maka tanpa menghiraukan aturan dari kalangan Kang O lagi mereka maju. Dengan serentak, mengerubuti Tayung. Tapi si orang Chie Tio tidak menjadi gentar karenanya. Dalam pada itu Goan Kong Hao O siang telah meneriaki para Siam Wie, kalian mengapa berdiam di situ saja, apakah hendak menunggu perintah dari Ong Ya dulu baru turun tangan? Para Siam Wie ketika mendengar perkataan Ong Ya, dengan serentak mereka menerjang Laliatou. Laliatou sebaliknya dari gentar malah tertawa besar, kemudian berkata, memang seharusnya begitu, ini baru menyerupai dengan sifat kalian, yang suka menghina yang sedikit dengan mengandalkan jumlah banyak. Kemudian di dalam ruang loteng itu terjadi suatu pertempuran yang tak seimbang, jumlah banyak mengerubuti yang sedikit. Di lain ruang, yaitu ruang dari tingkat yang ke-6 dari istana, terdapat de Cenggong dan Siam Chieh yang sedang berunding. Mereka berbicara dengan sungguh-sungguh, entah masalah apa yang tengah dibicarakannya. Tapi mendadak pembicaraan itu terhalang dengan adanya suara ribut-ribut di loteng tingkat yang ke-5, Cenggong segera berkata kepada Pak Nian, Kietong Tai, coba kau turun ke bawah apa yang sedang terjadi di sana? Sehabis mengiakan, tubuh Pak Nian segera berkelebat dan di lain saat telah lenyap dari ruang itu. Sedangkan pertempuran di loteng tingkat yang ke-5 masih berlangsung terus dengan serah dan kalut Ciam Giyoklan yang melawan Wiebeng, walaupun telah berjalan kira-kira 60 jurus, tapi belum diketahui siapa yang dapat memperoleh kemenangan. Pada suatu ketika mendadak Giyoklan membentang buliang Ciam Hoatnya, menyerang dengan serangah berantai, yang diarahkan ke bagian tenggorokan, bahu dan dada Wiebeng. Tapi Wiebeng juga bukannya seorang yang lemah, sambil berteriak, Bagus ya! Majukan sedikit poan ke anpitnya, berbareng dengan itu tubuhnya segera berkelebat. Malah kemudian balas menyerang dengan menggunakan tiat kiet cucu atau pedati besi yang menonjol poan ke anpitnya diarahkan ke jalan darah tayang hiatnya Giyoklan. Giyoklan cepat-cepat menarik kembali pedangnya, kemudian setelah berhasil mengeguskan serangan Wiebeng, sambil menggunakan gerakan tepek Hoasan atau membelah gunung Hoa dengan tangan tunggal, pedangnya dari atas terus disabatkan ke bawah. Wiebeng tidak menyangka bahwa lawannya dapat merubah serangan dengan demikian cepat, yang memaksa ia harus mandekan tubuh, guna menghindari ujung pedang lawan. Tidak sangka bahwa Giyoklan telah berhasil mendekati tubuhnya, yang segera mengirimkan pukulan dari telapak tangan kirinya, maka tak ampun lagi si orang sisiem ini jadi kena dihantam, namun dasar ia seorang koson, masih dapat ia melompat keluar kalangan. Giyoklan yang melihat serangannya berhasil, tidak mau memberi hati, segera mengejar. Pada saat itu sekonyong-konyong siiem Wiebeng menggerakkan tangannya dan membentak. Jaga. Giyoklan yang pada saat itu telah dekat dengan tubuh si orang sisiem, mendadak dirinya disambar oleh enam buah peluru cepat-cepat ia sabatkan pedangnya ke sana kemari, sehingga keenam peluru itu jadi terpental keempat penjuru dan meledak. Baru saja Giyoklan berhenti lagi dua enam buah peluru menyambar ke dirinya, tiga buah menyambar lebih dulu dan kemudian menyusul tiga buah lagi. Di dalam terkejutnya, nona ciam masih sempat menghalau tiga buah peluru yang berada di bagian muka, tapi tak keburu untuknya guna menangkis tiga buah yang iainya. Maka cepat-cepat ia mandekan tubuhnya, dengan demikian ia dapat membiarkan lewat dua peluru lagi, sisanya yang sebuah kena menyentuh bahunya dan meledak. Giyoklan segera merasa bahunya jadi sangat nyeri dan bagian baju yang berada di situ jadi koyak. Rupanya engkau belum tahu keliahayanku tanda seru ejek wiliebeng sambil tertawa berkahkahan. Sehabis mengejek demikian, pulan keampitnya dimajukan lagi, menyerang ke kiri dan kanan tubuh Giyoklan di dalam waktu yang hampir bersamaan. Giyoklan cepat-cepat menggunakan gerakan lihe-etateng atau ikan gabus meletik, melompat ke belakang. Kemudian mentaknya, liat pedang, sambil menggunakan gaya pehencang kewata wawan putih membuat anjing, dengan begitu nona ciam jadi berhasil mematahkan serangan lawan. Di antara mereka segera terjadi suatu pertempuran dasyat dan posisi mereka masih sama kuat. Hanya karena pada saat itu bahu Giyoklan telah terluka, sehingga setelah pertempuran berjalan sepuluh jurus lagi, permainannya tampak jadi sangat kalut. Di lain pihak Tayung juga dikerubuti oleh Ang Hoat, Ku Piau, Tio Pa, Ciak Kim Tong, Teng Eng Ho, Cian Jut Piau, Wenam Piau Su kenamaan, tapi karena ke-6 Piau Su itu sebagian besar baru sembuh dari luka, maka walau mereka berjumlah banyak, tapi tak berdaya menghadapi buliang kiam Hoatnya Tayung. Malah tak lama kemudian terdengar Tio Pa berteriak, jatuh dan tak bangun lagi. Di kelompok lain Laliatou sedang seru-serunya bertempur dengan Goan Kong Hoa Oshio ditambah dengan 7 siyewe kenamaan. Walaupun Tio Tio Kiam Hoatnya Laliatou sangat hebat, tapi di dalam waktu singkat Tio tak dapat menjatuhkan lawannya dan begitu pula sebaliknya. Dari luar mendadak tampak masuk jyeho, begitu melihat Giyok Lan yang dalam keadaan luka sedang bertempur dengan siam Wiebeng, ia jadi sangat terperanjat dan berteriak, Saudara Tio, jyeho datang sehabis mementak begitu, sambil membawa cambuk gembala kambingnya ia hendak menerjang ke arah Wiebeng, tapi telah keburu dicegah oleh Tayung, Jyeho, lekas kau bantu susyokmu, si Yau Chu dari Piau Kia ini biar serah kepadaku. Memang tetap gelaran Tayung sebagai Kim Goan Piau atau si Raja Wali bermata emas, ia mempunyai penglihatan yang tajam, walaupun di dalam tempat gelap ia masih dapat mengenali benda jarum dan sebangsanya, tak usah dikata lagi senjata gelap. Am Gie atau senjata gelap yang bagaimana juga takkan lolos dari pandangannya. Tadi ketika ia melihat Wiebeng secara pengecut melukai orang dengan Am Gie, ia jadi sangat benci dan bermaksud menamatkan riwayat orang keji itu. Waktu itu Kim Goan Piau yang masih dikerubuti oleh kelima Piau Su, memainkan pedangnya dengan sedemikian rupa dan tak lama kemudian terlihat Siak Kim Tong dan Cian Jut Piau telah kena tertusuk dan jatuh. Dalam pada itu Tayung telah membentak, sekalian si Yau Chu dari Eng Seng Piau Kie, dengarlah. Kami, orang gagah dari Buliang, Tian O dan Tian O telah berkumpul di sini semua. Maksud kedatangan kami kemari ialah hendak membuat perhitungan dengan Kie Pak Nian dan sekali-kali kami tidak bermaksud untuk menyusahkan kalian. Maka siapa yang cerdik, lekas berlalu dari sini. Perkataan itu membuat hati Ang Hoat, Ku Piau, Teng Eng Ho jadi tergerak. Sebab mereka melihat bahwa selain Cong Piau taunya telah berlalu, Tiopa telah menjadi seorang yang cacat, Ciak dan Cian berdiam telah menderita luka parah, di samping itu mereka menampak parah si Yau Wai selalu membuat kelompok sendiri. Maka akhirnya tanpa berkata suatu apa, mereka membalikan. Tubuh dan berlalu dari situ dan si Yau Wai Beng tak dapat mencegah kepergian ketiga orang itu. Tayung tidak mengejarnya, hanya terus menghampiri Wai Beng seraya membentak, Sintan Poan Koan, namamu ternyata kosong belaka dan engkau juga seorang yang pengecut, nah sambutlah seranganku ini. Aku hendak adu jiwa denganmu bentak Wai Beng. Dengan begitu kini di antara kedua orang itu terjadi suatu pertempuran hebat. Sedang Ciam Giyok Lan telah mundur ke belakang untuk mengobati lukanya. La Liatou setelah mendapat bantuan dari Jieho, bebannya jadi agak ringan, ia segera membentangkan ilmu Nukkeng Kepeco, pedangnya dengan hebat dan cepat berkelebat ke sana kemari. Goan Kong Hao Siang yang hendak mendapat pahala, pada suatu ketika ia menyerang dengan menggunakan Siang Leong Kat Hai atau sepasang ular naga keluar dari lautan, inilah suatu serangan yang paling diandalkannya seumur hidupnya. Sepasang goloknya digerakkan demikian rupa, sehingga golok yang satu menyerang ke bagian bahu dan golok yang lainnya menyerang ke bagian pinggang. Melihat itu, La Liatou hanya memperdengarkan tertawa dinginnya, lalu mengangkat sedikit ujung pedangnya, berbareng dengan itu ia membentangkan kelima jari tangannya, dan terus menotok ke jalan darah yang penting dari tubuh Goan Kong Hao Siang. Goan Kong Hao Siang ketika melihat datangnya serangan dasyat ini, hendak menarik kembali serangannya sudah tidak keburu, maka cepat-cepat ia melompat mundur. Baru saja ia berdiri tetap, tapi bayangan La Liatou telah berkelebal di apannya, yang lagi dua memaksa paderi itu harus mundur. Ketiga si Ewe ketika melihat kawannya kena didesak, lantas mengurus diri La Liatou sambil menyerang dengan bergantian, tapi mereka tetap tak dapat menjatuhkan La Liatou. Di ptihak sana Jieho dengan menggunakan cambuk gembala kambingnya melawan tiga orang musuh, walaupun permainannya cukup bagus, tapi kepandainya masih terbatas, sehingga nampaknya ia akan kena dijatuhkan oleh lawannya. Jieho, ku bantu kau teriak Giyoklan. Ternyata luka Nona Ciam tidak parah, setelah membalutnya, ia merasa tak ada apa-apa yang harus dikhawatirkan pula. Sambil mainkan pedang panjangnya, Nona ini menceburkan diri ke dalam gelanggang pertempuran. Dengan demikian pertempuran di dalam gelanggang itu, dua lawan tiga, jadi berimbang. Bertepatan dengan itu, mendadak melompat turun Kie Pak Nian, yang begitu turun, lantas menyapukan matanya keempat penjuru. Orang gagah dari manakah yang berani mengacau di tempat suci ini bentaknya kemudian. Aku lali atau kau apakan cembakan. Lekas katakan apakah kamu hendak merampas persakitan di bawah. Pengawasanku kata Pak Nian lagi sambil mengejek. Dalam pada itu Ye Beng telah berteriak, dia adalah salah seorang yang ikut merampas Piau. Baru saja habis si orang Shisiem berkata, dirinya telah diserang tayung dan berbareng terdengar suara pok. Pok, ternyata bahu kanan dan kiri We Beng telah tertusuk, yang membuatnya mau atau tidak harus melompat mundur ke belakang. Begitu menjejakan kembali kakinya di tanah, orang Shisiem ini segera menggerakkan tangannya, berbareng mana terlihat terbang melayang sembilan buah peluru. Ternyata We Beng hendak memakai sistem dari kekalahan memperoleh kemenangan. Ilmu picisan begini masih berani diperlihatkan di hadapan Kuejek Tayung. Kemudian ia menggerakkan sepasang telapak tangannya, yang membuat enam buah peluru itu jadi balik asal, sedang tiga peluru lagi telah kena ditangkapnya. Terima kasih atas pemberianmu yang amat berharga ini, Sintan Poan Koan kata tayung sambil memasukkan ketiga peluru itu ke dalam kantong senjata gelapnya sendiri. Sedangkan ke enam peluru yang telah kena dipukul balik itu langsung menuju ke enam jalan darah penting dari pemiliknya sendiri. Siam We Beng walaupun seorang yang amat pandai melepaskan senjata gelap, tapi ia tidak begitu bisa untuk mengegoskannya, sebab gerak tubuhnya yang tidak begitu lincah. Maka tak heran, begitu melihat peluru itu balik menyerang dirinya, ia jadi berteriak kaget, nampak tak lama lagi We Beng pasti terkena diserang oleh pelurunya sendiri. Tapi mendadak berkelebat sebuah bayangan hitam, yang telah berhasil memukul jatuh ke enam peluru tersebut, orang itu adalah Kie Pak Nian. Dengan demikian pulau We Beng jadi terhindar dari bahaya. Bertepatan dengan itu, di sebelah belakang mendadak terdengar orang berteriak menyedihkan, ketika Pak Nian berpaling, terlihatlah olehnya bahwa seorang Siewie yang bernama Teng Ekpang telah kena dilukai oleh Laliatou. Ternyata si orang Siewie yang tidak mengetahui kelihayaan lawan, seorang diri ia berani bertempur dengan Laliatou, tapi di dalam waktu yang amar singkat ia telah kena dilukai oleh pedang lama dari agama merah itu. Berhenti. Aku ada perkataan yang hendak diucapkan di sini, kata Pak Nian kemudian dengan congkaknya. Dalam pada itu Laliatou juga segera berteriak, Jie Ho dan Chiam Li Hiap, harap berhenti dulu. Maka kini kedua belah pihak jadi berhadap-hadapan satu sama lain. Memang aku bermaksud hendak mencari kalian. Tapi tidak sangka kalian berani datang kemari, maka kini jangan harap kalian berlalu dari sini dengan begitu saja. Hai orang Sikie, lekas lepaskan Chang Bakan, setelah itu kami juga takkan menarik panjang urusan ini, bentak Laliatou. Dalam pada itu Tio Tayung turut membentak, Pak Nian dengarlah, dulu kau telah menghasut Inho Asyo, sehingga akhirnya si murid murtad itu jadi menghianati partainya. Maka kini lekaskah serahkan Inho Asyo, bila tidak, HMMM. Mendengar ancaman itu, Pak Nian jadi tertawa besar, kemudian berkata, sungguh lucu, setelah merampas barang pemerintah, masih berani datang kemari untuk minta orang lagi EJ, Kie Pak Nian. Baru saja si orang Sikie habis berkata, Kim Goan Tiaw yang bermata tajam segera berteriak, nah itu dia Inho Asyo. Ketika orang banyak memandang ke arah yang ditunjuk oleh Tayung, mereka melihat ada sebuah bayangan berkelebat, cepat gerakan bayangan itu, sebentar saja telah lenyap dari pandangan orang banyak. Hendak lari kemana kau murid murtad bentak Tayung. Sehabis membentak demikian, ia segera mengejarnya. Tapi telah kena dihalangi oleh sepasang tangan Kie Pak Nian, yang sambil diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya. Kau hendak lari kemana, Kim Goan Tiaw bentaknya kemudian, sambil memukulkan sepasang tangannya ke arah Tayung. Si orang Sikie segera mengibaskan kedua telapak tangannya, dengan demikian kedua angin pukulan itu jadi bentroh, yang membuat Tayung jadi mundur tiga sampai empat langkah ke belakang. Tak terkecuali dengan Pak Nian, tubuhnya oleng tak menentu, bagaikan hendak rubuh. Nanti setelah aku berhasil menangkap murid murtad itu, baru melayanimu, kata Tayung kemudian ke arah Pak Nian, setelah itu ia segera membentangkan ginkangnya untuk berlalu dari situ. Tapi Ang Tiaw Wia dan Ang Tiaw Nian, yang juga menjadi bayangkari, dengan secara berani mati mencegatnya sambil membentak, kau hendak lari kemana, bangsat tanda seru. Tayung tidak menjawab, ia kembali menggerakkan sepasang tangannya, yang membuat kedua saudara Ang itu jadi mundur sampai sepuluh langkah lebih dan kemudian jatuh terguling.